Tugas kita sekarang Melanjutkan dan menyempurnakan Hal-hal yang terkait Anak-anak muda Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Para santri Pasti kita dukung penuh Kita butuh generasi muda yang handal Generasi muda yang tangguh Generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan Sekali lagi Generasi milenial Generasi Z Dan jangan lupa Santri Untuk itu Onizin Pak Prabowo Saya ingin membocorkan Beberapa program unggulan Dana abadi pesantren Dana abadi pesantren ini Adalah mandat dari undang-undang nomor 18 tahun 2019 Sekarang sudah ada yang namanya Pur Sudah ada yang namanya Kredit Mekar Sudah ada Wakaf Mikro Ada kredit Ultra Mikro Nanti akan kami tambahkan lagi Kredit Startup Milenial Ini untuk Bisnis-bisnis Para milenial Yang berbasis Inovasi Dan teknologi Sekarang Sudah ada KIS Ada kartu Indonesia Pintar Ada PKH Nanti saya tambahkan lagi KIS Lansia Ada satu lagi Ada satu lagi Tapi ini yang bawa Biar istri saya saja Soalnya ini berhubungan Dengan ibu dan anak Kartu anak sehat Untuk pencegahan Stunting Lalu tak lupa Dilirisasi Untuk komoditas Pertambangan Pertanian Tanian Dan perikanan Ini wajib Dan juga Ekonomi-ekonomi hijau Dan energi-energi hijau Untuk keberlanjutan Bapak dan ibu sekalian Saya yakin Keberlanjutan Keberlanjutan Adalah Adalah modal kita Untuk melompat Lebih jauh Menuju Sekali lagi Terima kasih Bapak ibu semua Mohon doanya Menyalancar Dan semoga Dan semoga Perjalanan kita Kedepan Dapat dimudahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua Terima kasih Bapak ibu semua Bapak ibu semua Terima kasih Bapak ibu semua